Prediksi peraih Ballon d'Or 2023 versi Ronaldo Nazario, pertarungan sengit Messi vs. Hallen Legenda timnas Brazil, Ronaldo Nazario, memberikan prediksinya mengenai penghargaan Ballon d'Or 2023 Pada tahun ini, Lionel Messi dan Erling Hallen menjadi dua kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or Lionel Messi berhasil membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 sekaligus meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di turnamen itu Kemudian Lionel Messi memenangkan trofi Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain Sementara itu, pada musim ini, ia mencetak 37 gol dan 25 asis dari 53 penampilan baik di level klub maupun timnas Di sisi lain, Erling Hallen menjadi penantang terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or karena mampu membantu Manchester City meraih treble winners Bersama Manchester City, Hallen membukukan 52 gol dan 9 asis dari 53 pertandingan di semua kompetisi Namun Ronaldo berpikir bahwa Messi berhak untuk mendapatkan Ballon d'Or tahun ini karena berhasil memenangkan trofi Piala Dunia Messi pantas memenangkan Ballon d'Or, katanya kepada Albi Kelestetol Saya pikir dia akan dinobatkan Dia memenangkan Piala Dunia, yang merupakan turnamen yang sangat besar, jelas Ronaldo Memang biasanya pemenang Piala Dunia yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun tersebut Contohnya Zinedine Zidane, 1998, Ronaldo Nazario, 2002, dan Fabio Cannavaro, 2006 Sementara Erling Hallen, masih begitu muda, yaitu 22 tahun Jika tak memenangkan penghargaan itu tahun ini, kesempatannya masih terbuka lebar pada tahun-tahun mendatang Di sisi lain, meski menjadi kandidat terkuat, Lapilga justru merasa tak peduli Baginya hal itu sudah tak penting lagi Apakah Ballon d'Or penting bagi saya? Tidak, itu tidak lagi penting bagi saya, kata Messi kepada Titan Sports Saya selalu mengatakan, hadiah individu bukanlah yang terpenting bagi saya, tetapi yang terpenting adalah kolektif Hadiah terpenting saat ini adalah Piala Dunia, hadiah terbesar bagi saya, jelasnya Wajar saja jika Lapilga berpendapat seperti itu sebab ia telah memenangkan 7 Ballon d'Or sebanyak 7 kali, rekor terbanyak Sebagai perbandingan, Cristiano Ronaldo yang merupakan rival utama Messi memiliki 5 Ballon d'Or Memenangkan trofi Piala Dunia 2022 seakan menjadi penutup yang baik bagi ambisi mantan penyerang Barcelona itu sebagai seorang pesepak bola Gelar itu melengkapi prestasinya selama ini baik di level individu, klub, maupun negara Sementara saat ini umurnya telah menginjak 35 tahun, sudah tak muda lagi dan bahkan sekarang ia telah keluar dari kompetisi Eropa dengan bergabung ke Inter Miami Inter Miami merupakan klub asal Amerika Serikat yang bermain di Major League Soccer yang dimiliki oleh legenda Manchester United, David Beckham Jadi memenangkan Ballon d'Or atau tidak musim ini, memang sudah tak sesignifikan itu untuk karir mantan penyerang Barcelona itu Terima kasih telah menonton!